Tersudah Dorang, pelaksanaan hari pertama ujian nasional yang berlangsung di sekolah menengah atas Negeri Satu Sorong menimbulkan tanda tanya karena Kepala Sekolah Pace Yusuf Kambu terbolehkan wartawan untuk meliput jalannya ujian nasional. Tersudah Dorang, salah seorang sekuriti SMA Satu Sorong telah mau pementer di depan kamera karena Kepala Sekolah Santraboleh bicara dengan wartawan dan wartawan terboleh masuk ke area sekolah selama pelaksanaan ujian nasional berlangsung. Hal ini buat sampai wartawan harus tunggu sampai jam uan selesai dan akhirnya Pace-Mace wartawan Dorang bisa masuk itu bisa sama-sama dengan kunjungan wakil gubernur ke SMA Satu Sorong. Ketika ditanya, Kepala SMA Negeri Satu Sorong Pace Yusuf Kambu diteramukasi komentar dan hanya diam sebuah bahasa. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Sorong, Mace Hermina juga ketika dikonfirmasi wartawan terkait tindakan bawahnya itu belum bersedia kasih keterangan. Degar sementara Pace-Mace, Kepala SMA Negeri Satu Sorong ini telah mau bicara karena soal-ada soal yang bocor atau jawaban bagi para peserta ujian di sekolah itu. Dari Sorong, Pembu Barat, Pacaris Balubun, Tok TV melaporkan.